Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan bagaimana membuka file vector ataupun raster di Kigis. Jadi Bapak Ibu dapat melihat disini ada browser, kemudian ada layers, kemudian disini ada map window. Kemudian tadi di awal saya sampaikan jangan lupa mengingat folder dimana Bapak Ibu menyimpan file platform. Yang sudah disiapkan oleh Panitia. Nah, bagaimana cara membuka file di Kigis? Ini ada beberapa metode yang dapat dipilih. Yang pertama, misalnya ada data digitasi disini, ada data contour, data vector. Saya bisa pilih, kemudian tarik. Ini ada di mana? Saya klik kanan, kemudian zoom to layer. Ini adalah data contour. Itu pertama ya. Yang kedua, bisa menggunakan layer, kemudian add layer, add vector layer. Nah, ini cukup panjang ya. Kemudian saya pilih. Ada di misalnya digitasi contour tadi ya. Add. Bisa juga. Kemudian bisa juga dengan mengaktifkan toolbar ya. View, toolbar. Disini ada manage layers toolbar. Klik, kemudian nanti disini akan muncul ada vector, raster, kemudian mesh layer, dan sebagainya. Kalau saya pilih vector layer, kemudian saya tampilkan add. Kemudian akan ada pertanyaan. Pak, kok warna contour saya warnanya coklat? Tetangga saya sebelah ibu-ibu kok merah ya? Apakah karena saya suka warna coklat, kemudian ibu-ibu senang warna merah atau pink? Kemudian si kigisnya mampu membaca kesukaan ya? Tidak ya. Jadi, warna yang muncul ini secara acak ya. Akan dipilih secara acak. Layernya sama, file-nya sama. Ditampilkan pada waktu yang berbeda, maka akan muncul warna yang acak ya. Kemudian, cara yang umumnya saya lakukan, dan menurut saya ini lebih cepat ya. Jadi, kita buka disini data kita disimpan di mana? Misalnya di home. Saya di home, kemudian ada basic. Nah, ini saya klik kanan. Saya pilih ya, kemudian klik kanan. Add as a favorite. Selanjutnya, saya akan bisa buka disini. Disini ada data digitasi. Nah, disini ada contour da shp. Kalau kita buka filenya loh, disini kok ada banyak ya? Nah, ini terkait dengan tipe file ya. Format file. Save file terdiri dari, bukan hanya file dengan ekstensi shp saja. Tapi, file dengan ekstensi cpg, dbf, prj, sbn. Nah, biasanya yang harus ada adalah shx, kemudian shp, dan dbf. Paling tidak, tiga ini yang harus ada. Jadi, disini fungsinya seperti arc-catalog. Jadi, file shp, file yang dapat dibaca oleh kikis. Jadi, apabila data sudah ada di dalam folder yang sama ya, kita tahu lah. Kita bisa menambahkan folder yang lain ya, ke favorit. Jadi, lebih mudah mengakses. Nah, kemudian disini ada beberapa cara juga ya. Saya akan hapus saja dulu disini ya. Klik kanan, kemudian remove. Disini untuk contour DA. Ini ada tiga cara juga nih, untuk menambahkan contour DA ke map window. Yang pertama, saya akan drag and drop. Yang kedua, saya akan klik kanan. Kemudian, add layer to project. Yang ketiga, saya akan lakukan klik dua kali. Nah, jadi untuk bagaimana cara membuka file, saya sudah tunjukkan ya, beberapa cara. Nah, silakan bapak ibu pilih metode yang mana. Yang menurut bapak ibu paling mudah, paling mudah diingat, mudah dilakukan. Saya tidak akan memaksa bapak ibu untuk menggunakan ini saja, pakai menggunakan favorit ya, tidak. Itu adalah bagaimana teknik membuka data dari save file. Nah, sekarang bagaimana membuka data yang lainnya. Ya, disini ada save file untuk TIF. Sama juga ya, saya klik dua kali, maka ini adalah data DM. Kemudian kalau saya klik dua kali, ini adalah foto udara. Saya zoom to layer, ini adalah data foto udara. Kemudian, loh kok apa ini warnanya putih? Nah, nanti kita akan belajar itu ya, lebih lanjut. Jadi, pada kali ini, saya akan fokus pada bagaimana membuka file. Kemudian, ada file yang lain. Ya, semua file SHP ya. Jadi, Kigis dapat membuka beragam data ya. Jadi, kalau misalnya kita add layer, disini add vector layer. Oh, sorry. Vector, misalnya. Disini ada tipenya apa. Bisa SHP ya. Kalau saya klik all files disini, ada GDAL, OGR, ARKINFO, AutoCAD, ada GeoJSON. Ada macam-macam ya. Jadi, selama GDAL library mampu membuka data tersebut, maka Kigis akan dapat membuka data ya. Jadi, itu Bapak-Ibu sekalian mengenai teknik bagaimana membuka data spasial di Kigis. Terima kasih. Terima kasih.